Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua di video kali ini saya mau berbagi resep cara membuat tumis kembang tahu sosis ya mau tahu bagaimana cara saya membuatnya ikuti terus videonya sampai selesai terima kasih disini sudah bersedia bahan-bahannya yang pertama disini ada kembang tahu yang sudah saya rendam dengan air hangat selama tiga menit ya juga ada sosis yang sudah saya potong-potong sekarang dilanjut ke bumbunya ya di sini ada dua siung bawang putih kemudian akan saya geprek lebih dahulu kemudian akan saya cincang pasar seperti ini ya juga ada bawang merah makan saya potong seperti ini ya juga ada cabe rawit saya potong serong kemudian ada bawang bomba ya Hai sudah selesai hasilnya seperti ini yuk kita memasak di sini sudah tersedia minyak panas kemudian masukkan sosis yang sudah dipotong-potong goreng sosis sampai setengah kering ya kalau digoreng terlebih dahulu nanti sosisnya tidak akan hancur ya jadi menggorengnya itu cukup sebentar saja cukup luarnya saja yang bagian kering ya nah sekarang luarnya sudah kering ya kemudian akan saya sisihkan terlebih dahulu kemudian goreng bawang merah dan bawang putih goreng bawang merah sampai harum karena kalau tidak sampai harum nantinya bau langung jadi makanannya itu kurang enak ya teman-teman kalau bawangnya masih hilang setelah bawangnya harum kemudian campurkan kembali dengan sosisnya agar sosisnya meresap aroma bawang merah dan bawang putih ya kemudian tambahkan air tambahkan kaldu bubuk garam micin merica bubuk juga tambahkan kaos tiram tambahkan lagi kecap manis aduk-aduk kembali biar semuanya tercampur ya dan juga kecap dan saus tiramnya larut kemudian masukkan potongan cabai rawit setelah mendidih seperti ini kemudian masukkan kembang tahunya ya aduk-aduk atau udak-udak seperti ini agar kemudian meresap kembang tahunya ya kemudian biar rasanya lebih segar lagi akan saya tambahkan saus tomat aduk-aduk kembali sampai saus tomatnya parut ya bagi kalian semua yang baru menemukan langsung saja ya jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara di subscribe like comment share juga tekan tombol loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya untuk teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga panjang umur bahagia banyak rezeki dan sehat selalu amin untuk yang belum subscribe saya tunggu ya karena subscribe itu gratis terima kasih kembang tahunya sudah kembang tahunya sudah kelihatan enak ya kayaknya kenyal gimana gitu sangat cocok banget ini untuk selalu makan aduk-aduk terus sampai airnya agak menyusut ya diserap oleh sosis dan juga kembang tahunya jangan lupa icip-icip agar rasanya mantul mantap betul setelah airnya menyusut kemudian masukkan potongan bawang bombayu aduk-aduk kembali sampai bawang bombayu berpencar seperti ini ya untuk bawang bombayu tidak perlu sampai layu-layu banget ya biar nanti ada tekstur gerus-gerusnya ya Nah sekarang untuk bawang bombayu sudah cukup ya kemudian sekarang akan saya matikan api kompornya dan hasilnya seperti ini selamat mencoba sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati